Aku terkagum dengan Bram yang dari Indonesia ya, bisa berkarir dan bersaing dengan banyak orang. Bersaing di perusahaan pharmaceutical besar itu pasti cukup sulit. Terus sekarang dulu saya sampai dapat final. Hey generasi milenial Indonesia, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan aku, Didi Lojavane. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Youtube aku. Terima kasih sudah melihat video bagian pertama dan bagian kedua tentang peluang generasi muda Indonesia untuk menjadi tenaga Ali di luar negeri. Dan tentunya teman-teman sudah melihat juga poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh teman aku, Bram. Dan poin mana saja yang perlu kalian tambahkan ke poin-poin yang belum pernah kalian pelajari. Jadi poin-poin yang sangat perlu dan penting untuk diketahui bersama akan dibahas di bagian ketiga ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Youtube aku. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini dengan teman-teman kalian. Sekarang kita lihat bagian ketiga. Oke? Aku sendiri belajar dari Bram banyak bagaimana dia memotivasi dirinya sendiri untuk terus menambah ilmunya. Dan tidak hanya itu, Bram ini mampu berbahasa, at least 5 bahasa asing ya Bram. Poliglot, Bram ini juga poliglot. Jadi kayaknya untuk diterima di suatu perusahaan asing atau diterima di kalangan internasional itu, at least kita tidak hanya bisa satu bahasa asing. Betul, ya. Apalagi kalau di Swiss ya Bram ini, Bram sebelum berkarir di Swedia, di AstraZeneca Swedia, Bram ini berkarir di Swiss, di ETH ya Bram. Dan teman-teman pasti tahu dari video aku sebelumnya bahwa untuk menjadi tenaga pekerja ya, atau profesional di suatu perusahaan di Swiss itu paling tidak 3 bahasa asing, 4 bahasa asing. Dan teman aku yang di video sebelumnya itu mampu berbahasa 5, bahasa asing 5, dan itu keren banget. Dan seperti Bram ini makanya kaget, bukan kaget, aku terkagung dengan Bram yang apa namanya, dari Indonesia ya. Bisa, bisa apa namanya, berkarir dan bersaing dengan banyak orang dari mana-mana negara, dari negara mana-mana maksud aku, dan aku merasakan sendiri waktu itu. Dan Bram, dari pengalaman Bram sendiri untuk mendapatkan suatu pekerjaan di Swedia itu seperti gimana sih? Pasti pesaingnya berat sekali. Ya, kalau untuk pesaing di perusahaan pharmaceutical besar itu pasti cukup bersulit, terus sekarang dulu saya sampai dapat final offer dari AstraZeneca itu, saya submit job application sekitar lebih dari 100. Dengan posisi yang ya, relatif membutuhkan pengalaman TAZ dan post-doc, jadi mereka memang cukup, untuk dengan TAZ dan post-doc pun harus tetap daftar sampai sekitar 100. 100 job application di perusahaan yang sama, dengan beda role, dan itu butuh waktu sekitar 3 tahun, karena tahun pertama saya tidak pernah dapat tawaran, bahkan screening yang pertama saya belum pernah dapat. Dan tahun kedua itu udah mulai masuk ke babak selanjutnya, mungkin sudah kenal dengan hiring managernya, jadi mungkin sudah paling tidak lepas dari melewati screen yang pertama. Dan bahkan saya pernah juga sudah sampai titik ketiga dan terakhir, sudah dapat ok dari hiring managernya, ternyata kontraknya dari AstraZeneca budgetnya belum ada, jadi pernah juga seperti itu. Jadi mungkin jangan patah menyerah, karena memang ini memberikan banyak pengalaman, pelajaran, dan juga dengan adanya saya berinteraksi dengan job interview yang sebelumnya di perusahaan yang sama, saya justru kenal dengan orang dalam jadinya. Jadi saya merasa jauh lebih familiar dengan sistemnya, mungkin juga dengan cara mereka bekerja, dan yang terakhir di tahun ketiga itu saya sampai final round itu mungkin karena mereka juga sudah tahu saya sudah banyak apply, dan juga saya pun karena di interview yang sebelumnya mungkin di tahun kedua saya sudah kenal tapi tidak dapat kontraknya, saya bahkan dapat email dari si hiring managernya, Saya ingin tolong cantumkan nama saya kalau ditanya sudah ada internal kontak atau belum, dan itu yang mungkin menurut saya personal memberikan chance lebih banyak, karena mereka sudah tahu kita secara personal mungkin. Dan jadi si hiring managernya yang saya dapat posisinya ini mungkin tanya secara internal bagaimana sih si kandidat X itu, karena kan saya juga cantumkan kalau saya sebenarnya sudah dapat oke tapi tidak dapat kontrak. Jadi memang pergalanannya cukup panjang untuk masuk ke perusahaan besar dan cukup kompetitif, tapi setelah masuk justru akan lebih gampang untuk tahu secara perspektif. Karena saya pas masuk ke AstraZeneca, jadi saya tahu berapa banyak sih yang mereka monitor dari aplikasi saya. Wow, ada ribuan pastinya untuk masuk ke suatu perusahaan atau masuk ke... Mungkin dari screening pertama itu yang satu role itu bisa ribuan, bahkan tidak hanya di satu negara di Sweden aja, tapi karena AstraZeneca kan juga perusahaan di Inggris, jadi ada dari berbagai negara di Eropa, di Amerika, di Asia, dan memang prosesnya cukup panjang. Satu job interview itu bisa, karena saya masukkan dokumen Juli, saya baru dapat final kontrak itu Desember, jadi minimum 6 bulan prosesnya. Wow, itu guys. Perjalanan yang luar biasa, tapi membuahkan hasil yang luar biasa juga. Dan itu yang perlu kita belajar, yang kita perlu tahu dan kita perlu pelajari dari pengalaman Bram ini. Tidak patah semangat. Baik teman-teman, jadi aku akan wrap up apa yang baru kita diskusi tadi dan apa yang disampaikan oleh Bram, bahwa peluang-peluang generasi muda Indonesia untuk berkarir di dunia internasional atau di perusahaan internasional itu sangat memungkinkan, manakala generasi-generasi muda Indonesia itu benar-benar mampu mempunyai kemauan ya, kemauan untuk berubah, kemauan untuk bertransformasi. Yang pertama adalah harus mampu berbahasa Inggris, at least ya, berbahasa asing. Seperti Bram, Bram ini poliglot, saya juga poliglot, mampu berbahasa asing lebih daripada tiga. Kemudian global mindset, teman-teman harus memiliki pemikiran yang luas, yang tidak hanya melihat sesuatu itu dari sudut pandang teman-teman sendiri, tapi melihat sesuatu itu dari global, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian networking, memperluas jaringan itu sangat penting sekali seperti yang Bram sampaikan. Dan yang keempat itu tidak merasa nyaman ya, merasa nyaman di tempat dimana kita berada saat ini, karena itu akan membuat sesuatu kayak obstacle untuk maju ya. Terus, dan yang terakhir mungkin masih banyak lagi faktor-faktor untuk mendograk peluang-peluang generasi muda Indonesia maju ke dunia internasional, untuk menjadi seorang aili di suatu perusahaan internasional itu, itu adalah cross-cultural understanding. Understanding cross-cultural itu penting banget, karena dari situ kita bisa berkomunikasi dengan berbagai latar belakang, berbagai suku, budaya, dan itu penting sekali. Terima kasih, Fern, sudah menjadi tamu di channel aku. Semoga kedepannya kamu bisa share dengan teman-teman, dengan aku juga. Tapi, ya, kita akan berani sewaktunya, karena teman-teman tahu bahwa Bram ini tidak di Swiss lagi, dia kerja di AstraZeneca, perusahaan farmasi di Sweden, dan itu tidak mudah untuk berkomunikasi, dan Bram ini menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan aku dan dengan teman-teman ini sungguh luar biasa. Jangan lupa klik like video ini, juga subscribe, dan tombol aktifkan notifikasi dengan cara tombol lonceng yang paling atas, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel aku. Juga jangan lupa, teman-teman, kalau ada komentar apresiasi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Aku Didi Lejavani dan temanku Bram, terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa. Ciao!